Intro Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyepakati untuk meningkatkan kepatuhan bagi para wajib pajak di Indonesia. Koordinasi antara kedua lembaga sudah berjalan selama dua tahun terakhir melalui tim yang menganalisis sektor-sektor tertentu. Ditemui susah rapat di kantor KPK Kuningan Jakarta, Rabu 31 Januari 2018, Direktur Jenderal Pajak Robert Pak Pahan mengungkapkan KPK dan Dirijen Pajak ingin mengintensifkan Satgas Bersama tersebut sehingga tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia bisa meningkat. Ia juga menyatakan bahwa informasi dan hasil penelitian yang dilakukan KPK juga cukup bagus untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Ini kita mau intensifkan sehingga kita harap dengan kerjasama ini tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia meningkat. Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saot Sito Morang, mengatakan target utama dari kerjasama dengan Dirijen Pajak tersebut bertujuan agar nantinya pajak bisa meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Saot mengatakan bahwa lembaganya tengah menggali bersama dengan Dirijen Pajak terkait peningkatan penerimaan pajak dari sektor perkebunan, pertambangan, dan kewajiban pajak warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Timnya yang lebih solid. Kalau kemarin kan kita baru tim yang kelihatan dari Anjadilit Bank. Sekarang kita mungkin bisa jadi gabung dengan law enforcement juga. Kita harapkan jadi terintegrasi. Dari Jakarta, Candra Arimurti dan Arief Apriyadi, Nusantara TV melaporkan. Kemudian yang mau dikasih tanggung.